Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tutorial membuat aplikasi presensi dengan Code Igniter 4. Nah di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat fitur login pada aplikasi presensi kita. Kita akan coba buka dulu aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Teman-teman buka terminalnya, kemudian masuk ke directory projectnya. Kita akan buka di Visual Studio Code dengan mengetik perintah Code spasi titik. Oke disini sudah terbuka, kemudian setelah itu kita jalankan local development servernya php.spart.serve. Lalu kita jalankan di localhost 8080. Nah di video sebelumnya itu kita sudah berhasil membuat fitur login ya. Kalau kita login menggunakan akun admin, username-nya Elsa, passwordnya 12345. Oke maka bisa masuk ke halaman admin. Lalu kita coba masuk ke atau login di halaman pegawai, username-nya budi, passwordnya 12345. Nah maka bisa masuk ya di halaman pegawai. Nah tapi disini ada masalah teman-teman ya. Contohnya kalau misalnya sekarang kita login di halaman admin. Contohnya Elsa ya tadi ya, passwordnya 12345. Oke ini sudah masuk di halaman admin. Nah teman-teman perhatikan, sekarang admin itu bisa masuk ke halaman pegawai tanpa melalui proses login. Jadi si admin itu bisa masuk menggunakan URL ya. Jadi contohnya ini admin ini kita ganti jadi pegawai. Nah maka sekarang halamannya berubah jadi halaman pegawai. Demikian juga dengan admin. Sorry pegawai ya. Contohnya kita login lagi ke akun pegawai. Nah ini pegawai ya. Kita coba akses halaman admin. Nah ini menggunakan URL. Kita ke admin.home. Nah ini masalahnya disini ya teman-teman. Jadi pegawai itu bisa masuk ke halaman admin tanpa login. Demikian juga dengan admin bisa masuk ke halaman pegawai tanpa login. Nah tentu saja ini sangat berbahaya untuk aplikasi kita. Karena tidak ada batasan hal akses untuk setiap user yang menggunakan aplikasi kita nantinya. Nah maka kita bisa menggunakan satu fitur yang disediakan oleh Code Igniter yaitu namanya filter. Jadi filter ini fungsinya untuk membatasi hak akses dari aplikasi kita. Kalau teman-teman mungkin yang pernah menggunakan Laravel atau framework lain. Di framework lain itu namanya middleware ya. Kalau di Code Igniter namanya filter. Nah fungsi lain daripada filter itu kita bisa nanti membatasi apabila seorang user itu belum melakukan login maka dia tidak bisa mengakses halaman pegawai atau halaman admin dari URL. Jadi contohnya seperti ini kita masuk ke halaman login dulu. Ini kan masih bisa ya. Slash admin slash home ini masih bisa masuk nih. Ya menggunakan URL. Nah sebelumnya kita sebelum kita membuat fitur untuk filternya kita buat dulu untuk lockoutnya ya. Supaya nanti kita bisa menghapus session ketika kita melakukan testing untuk filter kita. Silahkan teman-teman buka text editornya. Kemudian setelah itu kita ke controller atau kita ke config dulu. Buka routes ya. Kita akan buat sebuah routes baru untuk lockout. Oke mungkin disini kita buat. Kita copy saja dari sini. Copy lalu paste di bawahnya. Oke ini kita ganti menjadi lockout. Setelah itu untuk lockout ini nanti kita buat sebuah function di dalam login. Nama functionnya lockout. Oke lalu kita buka kelas login atau controller login ini. Oke kita buka disini ya. File login.php Di bagian paling bawah itu kita bisa buat sebuah function public. Function Lockout Kemudian disini kita buat sebuah variable session. Lalu kita panggil function session. Lalu kita akan destroy ya sessionnya. Variable session. Destroy. Ini untuk menghilangkan atau menghancurkan session yang sudah masuk ketika seorang user itu login. Nah setelah itu kita akan redirect dia ke halaman login. Jadi kita return. Redirect. Oke ke base url ya. Base url ya. Base url kita itu adalah halaman login ya. Nah seperti ini. Oke untuk function lockout cukup seperti ini saja. Kita coba ya. Kita sekarang coba login menggunakan akun admin. Oke lalu kita jalankan function lockout yang tadi sudah kita buat melalui url saja ya. Kita coba tes. Lockout. Nah bisa ya teman-teman. Sekarang sudah kembali ke halaman login. Nah oke sekarang kita akan tambahkan fitur filternya teman-teman supaya ketika sudah lockout maka user baik itu admin maupun pegawai itu tidak bisa masuk melalui url. Nah jadi nanti dia tidak bisa masuk ke sini nih. Nah harus melalui halaman login yang ada di sini. Oke caranya bagaimana kita bisa buka dokumentasi CI nya. Teman-teman boleh buka kemudian ke sini learn more ya. Oke kita ke bagian controller and routing. Setelah itu teman-teman buka di bagian controller filter. Nah di bagian controller filter ini. Itu kita bisa ke bagian creating a filter. Oke caranya kita bisa copy saja script yang ini. Kita copy. Oke. Ini kita copy semuanya. Lalu setelah itu buka text editor kita kembali. Teman-teman boleh ke folder app lalu ke folder filters. Nah di dalam sini ini kita buat sebuah file baru. Contohnya kita kasih namanya admin filter. .php. Setelah itu di dalamnya kita paste. Code yang tadi sudah kita copy. Dan jangan lupa ganti class name nya. Nama class nya sesuai dengan nama file kita ya. Jadi harus sama nih admin filter. Nah di sini kita punya dua function ya teman-teman. Ada function before ada function after. Nah yang akan kita gunakan di sini adalah function before. Jadi sebelum nanti si user itu mengakses sebuah controller dan juga sebuah function di dalamnya. Ya kita akan melakukan filter dulu pengecekan di sini. Nah caranya bagaimana? Kita bisa cek yang pertama. Apakah user itu sudah login atau belum. Sebelum kita membuat filter untuk admin. Kita akan buka dulu file login.php. Untuk mengirim data menggunakan session. Dimana data tersebut nanti akan ditangkap di bagian function before ini. Untuk melakukan pengecekan apakah user yang melakukan atau mengakses sebuah function itu sudah login atau belum. Jadi kita bisa buka file login.php. Oke yang ada di controller ya. Buka file login.php. Kemudian setelah itu setelah if variable check password. Di sini kita melakukan atau membuat sebuah variable contohnya session data. Kemudian nanti kita akan kirim beberapa data ya. Yang pertama kita akan kirim dulu sebuah data menggunakan array. Contohnya namanya login. Ini sebenarnya bisa apa saja ya. Oke login kita buat statusnya true. Oke disini kita buat bolehan ya. Lalu setelah itu teman-teman jangan lupa disini titik koma. Nah seperti ini ya. Setelah itu kita ambil variable session. Yang sudah kita buat sebelumnya. Yang mana isinya adalah function session. Kita letakkan disini. Untuk mengambil variable session data yang disini. Kita gunakan seperti ini. Set. Lalu masukkan variable session data. Nah sekarang kita mau tes dulu teman-teman. Ketika kita sudah berhasil login. Apakah data session yang ada di dalam variable session data ini sudah bisa kita ambil atau belum. Cara mengetesnya kita buka folder pegawai atau admin salah satu saja. Kita coba buka folder admin lalu home.php. Nah disini kita coba ambil sessionnya ya. Caranya masukkan function session. Setelah itu kita gunakan function gate. Lalu kita ambil tadi namanya disini adalah login ya. Nah seperti ini. Kita coba kembali lagi ke halaman login kita. Kita coba login menggunakan akun admin. Nah maka disini dia mengembalikan angka 1. Angka 1 itu artinya true ya teman-teman ya. Oke artinya disini kita sudah berhasil untuk mengirim session ketika kita berhasil login. Oke. Yang ini saya kembalikan ke halaman admin. Nah sekarang kita balik lagi ke file admin filter kita. Di bagian function before. Disini kita bisa melakukan pengecekan teman-teman. Nah caranya bagaimana? Kita bisa gunakan if disini. Nah kita mau cek ya. Apakah ada session dengan nama login atau tidak. Jadi disini kita bisa gunakan operator logika if not session get. Oke nama sessionnya tadi log in. Oke apabila tidak ada session login. Maka kita akan kembalikan dia. Kita return. Kembalikan dia ke halaman login ya. Login. Oke. Return redirect to. Oke kita balikin dia ke halaman login. Halaman login itu base url. Jadi cukup tambahkan slash saja. Oke seperti ini ya. Nah kita bisa tambahkan juga flash data ya teman-teman ya. Caranya tambahkan disini session. Kemudian set flash data. Kita tambahkan pesan. Pesannya adalah Anda belum login. Nah seperti ini ya. Oke jadi ini kalau misalnya. Seorang user itu mengakses sebuah kelas tanpa login ya. Kita tampilkan sebuah pesan Anda belum login dan setelah itu kita kembalikan dia ke halaman login. Nah untuk menggunakan admin filter ini. Agar kelas admin filter ini bisa kita gunakan. Kita harus daftarkan dulu di file filter teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka. Folder config kemudian cari file filter ya. Nah ini file filter kita daftarkan disini. Agar nanti bisa digunakan. Disini ada public array alias. Kita akan masukkan aliasnya disini. Aliasnya bebas. Aliasnya itu yang ini ya teman-teman ya. Oke aliasnya disini saya buat contohnya admin filter. Setelah itu kita akan panggil file admin filter yang ada disini. Oke file admin filter itu kan ada di folder app. Ini kalau kita telusuri. Ada di folder app. Kemudian ada di folder filters. Oke kemudian setelah itu nama filenya admin filter. Jadi kita tinggal tulis saja untuk nama directory-nya dan juga nama filenya. Oke kita bisa buat seperti ini slash app. Tadi kan ada di folder app ya. Lalu ada di folder filters. Nama filenya admin filter. Lalu sama seperti yang di atas. Oke tambahkan kelas. Nah seperti ini. Nah selanjutnya. Agar bisa berfungsi untuk alias admin filter ini. Itu kita akan panggil di routes-nya. Caranya seperti ini. Teman-teman boleh buka file routes.php. Setelah itu disini. Contohnya ini kan halaman admin ya. Jadi kita bisa gunakan admin filter yang tadi disini. Kita bisa buat koma disini. Setelah itu gunakan array. Kita gunakan disini filter. Oke lalu kita masukkan nama alias yang sudah kita daftarkan di file filter tadi. Nama aliasnya adalah admin filter. Jadi kita bisa gunakan disini admin filter. Nah sekarang kita akan coba tes teman-teman. Balik lagi ke sini. Kita coba lockout dulu. Kita jalankan function lockout tadi. Oke ini posisinya sudah lockout. Sekarang kita akan coba akses halaman admin. Slash home. Nah maka muncul pesan. Anda belum login. Oke teman-teman. Jadi ini sudah berhasil ya. Untuk membatasi user tidak bisa mengakses sebuah halaman tanpa melalui proses login. Sekali lagi kita coba akses. Slash admin slash home. Maka dia akan dikembalikan ke halaman login dengan menampilkan flash data Anda belum login. Nah sekarang yang kedua. Filter yang kedua adalah filter apabila sudah login. Contohnya disini kita login ya. Budi contohnya. Budi ini kan pegawai ya. Nah ini masih bisa mengakses halaman admin teman-teman. Nah ini masih bisa mengakses halaman admin ya. Kalau tadi kita melakukan filter apabila seseorang atau seorang user itu belum melakukan login. Maka dia tidak bisa mengakses halaman tertentu. Nah kalau ini dia sudah login. Tetapi role-nya berbeda ya. Contohnya kalau tadi kan yang login role-nya pegawai dia masih bisa mengakses halaman admin. Nah ini role-nya beda ya. Oke caranya bagaimana? Kita balik lagi ke halaman admin filter titik php. Kita lakukan pengecekan lagi disini. Oke disini kita buat kita bisa menggunakan if lalu setelah itu session get. Nah nanti kita buat sebuah atau kirim sebuah session ketika login sebuah session baru namanya contohnya role-id. Tidak sama dengan admin. Apabila role-id-nya tidak sama dengan admin. Maka sama seperti di atas tadi kita kembalikan lagi ke halaman login dengan pesan Anda belum login. Seperti ini. Nah ini kita kirim dulu ya. Untuk role-id-nya balik lagi ke halaman login sama seperti tadi. Oke caranya bagaimana? Nah kita bisa buat koma disini. Kemudian setelah itu nama session-nya tadi role-id. Nah setelah itu kita ambil variable check username yang disini. Kita ambil variable check username-nya. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di dalam table kita. Kita coba buka dulu localhost phpMyAdmin. Nah disini kita punya sebuah. Oke kita buka database-nya. Kemudian di table user. Disini kan kita punya sebuah field namanya role teman-teman. Nah kita ambil data role-nya yang ini. Jadi caranya kita bisa gunakan disini key-nya role. Oke. Nah sebelum kita melakukan pengecekan kita coba cek dulu ya teman-teman. Apakah session role-id ini sudah terkirim. Sama seperti tadi ya. Kita coba ke home. Nah disini kita cara mengambilnya begini. Echo session function session. Kita ambil menggunakan method get. Namanya role-id. Oke kita coba lagi. Kita log out dulu. Lalu kita login. Di akun admin. Nah sudah masuk ya teman-teman ya. Ini untuk role-nya. Sama seperti yang di table kita. Nah oke jadi ini sudah ya. Oke jadi dilakukan pengecekan di bagian admin filter. Apabila role-id-nya tidak sama dengan admin. Nah maka akan dikembalikan ke sini. Anda belum login. Oke sekarang kita coba ya. Kita coba log out dulu. Nah sekarang kita coba login di halaman pegawai. Username-nya Budi. Sekarang kita coba. Akses halaman admin ya. Nah melalui url. Kita coba kesini. Ganti menjadi admin slash home. Nah disini masih bisa akses ya teman-teman. Kita coba cek lagi apakah ada kesalahan di code kita. Oh ya ini harusnya. Tutup kurungnya itu disini ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jika session dari role-id tidak sama dengan admin. Kita balikin lagi ke halaman login. Oke kita coba balik lagi. Kita reload. Oke masuk ke halaman admin slash home. Nah maka dia akan kembalikan ke halaman login. Anda belum login. Oke sekarang kita lakukan hal yang sama untuk filter pegawai ya teman-teman. Jadi kita bisa copy saja filter admin filter ini. Kita copy. Kita paste disini. Ganti namanya jadi pegawai filter. Oke kalau sekarang kan kita masih bisa akses ya untuk halaman pegawainya tanpa halaman tanpa melalui login. Contohnya kita akses pegawai slash home ya. Nah ini masih bisa ya teman-teman ya. Coba kita log out lagi. Oke sekarang kita ganti untuk nama kelasnya jadi pegawai filter. Nah ini tetap yang diganti ini saja. Pegawai. Oke setelah itu kita daftarkan di filter. Kita buat aliasnya disini. Ini kita copy. Ini ganti jadi pegawai filter. Oke kita telusuri untuk directory-nya. Ganti nama filenya jadi pegawai filter. Setelah itu kita panggil alias yang disini ke routes kita. Routes pegawai. Caranya sama seperti tadi. Disini kita buat koma. Kita simpan dalam aray filter. Value-nya. Kita panggil alias yang tadi pegawai filter. Oke. Sip. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke sekarang kita coba tes. Kita akses halaman pegawai. Pegawai slash home. Oke sekarang sudah tidak bisa login lagi. Akan dikembalikan ke halaman login ya. Ketika belum login. Tetapi dipaksa untuk mengakses menggunakan URL. Sekarang kita coba login di halaman admin. Dan kita coba paksa untuk masuk ke halaman pegawai tanpa login ya. Menggunakan URL pegawai slash home. Nah maka tidak bisa masuk. Muncul pesan Anda belum login. Oke demikian untuk tutorial kali ini teman-teman. Kita sudah menambahkan fitur filter ya. Untuk aplikasi presensi kita.